PEMRICSAAN SAMPLE Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarkan pada Kami siang tadi melaksanakan pemeriksaan sampel pekerja migran Indonesia yang disingkat PMI yang saat ini masih dalam karantina di Kabupaten Nunukan. Diketahui seluruh PMI dari Malaysia dan dikarantina selama 5 hari pada hari pertama telah dilakukan pemeriksaan swab PCR. Setelah itu 5 hari kemudian dilakukan pemeriksaan Kepala KKP Kota Tarakan Ahmad Hidayat mengatakan, sampel PMI seluruhnya diperiksa menggunakan mobil laboratorium yang dibawa langsung dari Banjarbaru bersama dengan 7 SDM yang diperbantukan. Saat ini seluruhnya sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Hidayat juga menambahkan, saat ini pihaknya terbantukan dengan adanya mobil laboratorium milik Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit, Banjarbaru. Diketahui mobil dengan jenis predator tersebut memiliki spesifikasi seperti laboratorium dan hampir sama dengan laboratorium pengecekan swab PCR. PMI yang datang dari Malaysia itu dikarantina dibunuhkan di hari, karantinanya selama 5 hari. Jadi di awal karantina begitu mereka datang kita ambil swab PCR, kemudian masukkan karantina, hari setelah 5 hari baru kita swab lagi, swab lagi PCR, kemudian kalau negatif diizinkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Yang positif akan dirawat di RSUD. Untuk PMI semuanya dikoordinasikan oleh BP2MI. Jadi kami menangani pemeriksaan kesehatan yang mulai dari awal mereka datang sampai mereka pulang. Dan layanan, semua layanan untuk PMI ditanggung oleh pemeriksaan. Dalam saat ini bisa melakukan tes berapa sampel? Kapasitasnya adalah 97 jadi 94 sampel. Sekali main ya, sekali main. Sekali main 97, 94 sampel di kampungan. Tui Muhammad melaporkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.